Jumpa lagi teman-teman semuanya Masih di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita masih Membahas tentang kemasan makanan ringan Disini Tampilannya teman-teman nanti Seperti ini ya Akan kita bagikan Itu ada dua warna Ada dua konsep warna Desainnya seperti ini Nanti kita akan bagikan dan cara mendownloadnya juga Oke kita langsung saja pada Pembahasannya Teman-teman disini sebelumnya Mohon izin nanti kita akan bagikan Cara downloadnya itu ada durasi ke Empat menit ya Sedangkan untuk filenya kita ada Tiga untuk tiga aplikasi Yaitu untuk aplikasi Corel Draw, Illustrator Dan juga aplikasi Photoshop Kita buka dulu untuk yang Photoshopnya Oke dan selanjutnya sambil Menunggu kita masuk Kedalam kemasan yang lainnya Disini teman-teman Untuk Corel Draw kita sudah siapkan juga Tinggal dilihat saja Seperti ini Ini adalah tampilannya Ada beberapa gambar Yang tidak bisa dibagikan secara langsung Tetapi nanti ada linknya Ada link Untuk di download Teman-teman silahkan nanti langsung Dulu pada sumbernya Ini untuk Corel Draw Dan selanjutnya Kita juga Untuk ilustrator ya Ini untuk ilustrator Ini ada linknya teman-teman Dan lisensinya Kita buka Dan yang tadi ya Untuk Photoshop itu Kalau Photoshop File-nya ada empatnya Kebetulan karena di Photoshop Tidak bisa menggambar Dalam beberapa Adbot ya Kalau di Grup-grup pun Nanti teman-teman Ada yang keliru Kalau ada yang keliru ya Jadi supaya di Gampang kita dipisah saja Supaya tidak di grup-grup Supaya tidak pusing ya Kalau tidak keliru juga Nanti teman-teman Tidak kepusingan Ini untuk tampilan depan Ini untuk tampilan belakang Kebetulan ini Mewakili yang Orange Ini mewakili yang Orange Tapi Dominasinya Lebih ke warna merah Seperti itu Nanti Teman-teman Cara menggunakannya Supaya menjadi Mockup Seperti itu Kita bisa Menggunakan Mockup yang ada Di Google Tinggal download saja Mockupnya dulu Kita buka dulu Sekarang untuk Illustrator ya Yang tadi saya akan Contohkan Di sini teman-teman Hanya Beberapa Hanya satu contoh saja Dan teman-teman Nanti bisa melakukan Hal yang sama Untuk Desain Atau untuk Mockup yang lain ya Kalau desainnya sudah ada Itu bisa Di aplikasikan Dengan beberapa Kemasan yang lain ya Karena desainnya itu Pada dasarnya Sama saja Seperti itu Oke Dimasukkan dulu ya Teman-teman Untuk Mockupnya Seperti ini Ini adalah Yang akan kita Buat Ini Kita bisa Dibuat dulu Satu Buah Path ya Menggunakan Disini Menggunakan Pen Tool Kalau di Corel Draw Itu Kita menggunakan Badger Tool ya Disini Menggunakan Badger Tool Nanti tinggal Dilakukan Hal yang sama Seperti saya Lakukan di Illustrator Kita Buat saja Dulu Disini Menggunakan Pen Tool Seperti itu Jadi Kita ikuti Saja Bentuk Dari Kemasannya Seperti itu Oke Kita Coba dulu Disini Gunakan Pen Tool Teman-teman Di Drag Oke Seperti itu Nanti Kalau misalkan Kurang rapih Teman-teman Bisa Dirapikan Saja Ketika Membuatnya Sendiri Ter Karena Memang Kita Dipacu Untuk Waktu Juga Jadi Mohon izin Ini Tidak Kita Selesaikan Teratuh Rapih-rapih Amat Seperti itu Oke Seperti itu Sekarang Ini sudah Sampai Bawah Kita Pindah Dulu Kedalam Cara Mendownload Teman-teman Disini Cara Mendownload Saya Sudah Siapkan Link Nanti Ada Di Deskripsi Disini Ada Beberapa Informasi Pendukung Saja Teman-teman Nanti Tinggal Di Scroll Ke Bawah Sampai Ada Daftar Link Download Ini Ada Temol Download Silahkan Nanti Di Download Tergantung Dari Aplikasi Yang Teman-teman Gunakan Oke Seperti Itu Sekarang Kita Kembali Pada Langkah Selanjutnya Kita Lanjutkan Teman-teman Disini Kita Lihat Dulu Oke Kita Gunakan Pentool Kembali Iya Seperti Itu Ini Dibentuk Saja Teman-teman Kita Coba Teruskan Ke Bagian Atas Oke Ini Digesernya Teman-teman Bisa Menggunakan Sepasi Kalau Mau Menggesernya Bisa Digunakan Sepasi Seperti Seperti Menjadi Tanda Atau Simbol Tangan Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Coba Yang Ini Belum Rapi Sedikit Tinggal Kita Turunkan Saja Seperti Itu Kalau Dirasat Sudah Menyerupai Dari Bentuknya Teman-teman Setelah Itu Silahkan Dibuat Pada Bagian Ini Pada Bagian Mockup Kita Lihat Pada Layer Berarti Yang Ini Kan Itu Kita Setting Menjadi Multiply Oke Menjadi Multiply Dan Simpan Bagian Paling Atas Seperti Itu Jadi Pada Bagian Layer Bisa Dilihat Ini Pad Yang Tadi Kita Buat Sedangkan Ini Adalah Mockup Kita Coba Yang Bagian Pad Kita Kasih Dulu Warnanya Warna Putih Tanpa Outline Ini Sudah Kelihatan Untuk Warnanya Putih Ini Sebelum Kita Coba Dulu Kita Turun Maksud Saya Yang Ini Kita Kasih Multiply Pada Tab Appearance Disini Multiply Oke Ini Multiply Sedangkan Yang Ini Normal Saja Jadi Bisa Dilihat Perbedaannya Teman Teman Ini Tanpa Pad Sedangkan Ini Menggunakan Pad Itu Menjadi Lebih Terang Karena Settingan Democup Sudah Multiply Sedangkan Settingan Ini Menjadi Normal Seperti Itu Oke Setelah Itu Teman Teman Kita Coba Saja Pada Bagian Warnanya Kita Bisa Menggunakan Swatch Disini Warnanya Kalau Dirubah Ubah Itu Conturnya Tetap Kelihatan Karena Sudah Settingannya Sudah Menjadi Multiply Jadi Saya Ulangi Untuk Bagian Mockup Itu Multiply Sedangkan Bagian Di bawahnya Desainnya Itu Menggunakan Hanya 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 Menggunakan Normal Saja Oke Selanjutnya Teman Teman Sekarang Tinggal Kita Di Kunci Saja Untuk Bagian Wockup Yang Ini Kita Kunci Supaya Tidak Bergeser Dan Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Itu Ya Untuk Masukkan Desainnya Kita Drag Saja Teman Teman Kesini Ke Bagiannya Lalu Kita Perbesar Disesuaikan Dengan Kebutuhan Desain Teman Teman Nanti Oke Seperti Itu Ini Bisa Diturunkan Oke Dan Ini Tinggal Disesuaikan Saja Ini Ada BPOM Dan Tanggal Kadal Warsa Atau Kolomnya Saja Seperti Itu Dan Ini Ada Desainnya Ini Sudah Kelihatan Teman Teman Untuk Desainnya Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Dari Modalnya Ini Modalnya Dari Pritik Teman Teman Ada Logo Buat Aku Bangga Indonesia Dari Wikipedia Sedangkan Logo Halal Nanti Ada Link Download Kita Tinggal Drag Saja Kedalam Illustrator Seperti Itu Lalu Kita Simpan Oke Seperti Ini Jadi Ini Disimpan Dulu Iya Seperti Itu Ini Untuk Modalnya Nanti Teman Teman Bisa Di Download Aja Untuk Linknya Yang Ini Untuk Logo Aku Bangga Buatan Indonesia Dan Ini Untuk Logo Halalnya Oke Kurang Lebih Seperti Itu Selanjutnya Teman Teman Untuk Bagian Supaya Ini Terlihat Sesuai Dengan Kontur Kita Bisa Masuk Lagi Kedalam Ini Kedalam Layernya Ini Ada Path Yang Tadi Yang Kita Gunakan Tadi Itu Path Ada Di Bagian Bawah Berarti Kita Cari Path Yang Sudah Kita Buat Tadi Pada Bagian Layer Yang Ini Path Pada Bagian Atas Kita Group Saja Semua Kita Group Saja Kecuali Path Jadi Kita Tinggal Seleksi Seperti Itu Setelah Itu Bagian Path Jangan Diseleksi Oke Jadi Kita Tinggal Ctrl G Disini Sudah Terseleksi Bisa Dilihat Dan Pada Bagian Path Yang Tadi Ya Ini Kita Naikkan Ke Atas Oke Seperti Itu Dinaikkan Ya Sudah Bagian Atas Dan Kita Tinggal Di Klik Kanan Lalu Ada Mac Clipping Mesh Itu Otomatis Gambarnya Sudah Masuk Sesuai Dari Contour Nanti Kalau Tidak Rapi Teman Teman Bisa Dilakukan Hal Yang Sama Saja Tinggal Dirapihkan Ini Teman Teman Sedikit Tips Ya Kalau Ingin Lebih Cerah Lagi Berarti Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Harus 2 Untuk Path Kita Coba Dipastikan Dulu Di Copy Dulu Disini Lalu Lalu Lakukan Hal Seperti Yang Tadi Kita Klik Kanan Lalu Di Clipping Mesh Dulu Ini Gelap Supaya Lebih Terang Kita Simpan Disini Warna Putih Hanya Pada Bagian Desain Pada Bagian Path Warna Putih Teman Teman Itu Setting Yaitu Overlay Disini Overlay Jadi Warnanya Lebih Terang Tinggal Kita Kurangi Saja Untuk Oppositenya Supaya Bisa Kelihatan Teksturnya Juga Ini Tidak Memakai Path Warna Putih Ini Memakai Path Warna Putih Ini Lebih Terang Tinggal Ditambahkan Lagi Untuk Bagian Pada Diatur Saja Pada Bagian Oppositenya Seperti Itu Oke Itu Untuk Cara Menggunakan Di Illustrator Cara Menggunakan Di Corel Draw Juga Sama Teman Teman Jadi Langkahnya Tinggal Dimasukkan Saja Untuk Mockup Silahkan Dibuat Untuk Contour Path Bisa Menggunakan Bezier Tool Settingan Transparansi Teman Teman Disini Bisa Menggunakan Transparant Tool Dan Untuk Modenya Disini Ada Multiply Juga Ada Mode Overlay Yang Kita Power 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 Clip Seperti Itu Jadi Sama Saja Sekarang Kita Masuk Kedalam Photoshop Kalau Di Photoshop Sedikit Berbeda Karena Disini Aplikasinya Desain Raster Jadi Kita Coba Dulu Dimasukkan Si Asetnya Kedalam Photoshop Kita Tekan Enter Saja Teman Teman Seperti Itu Oke Kita Pilih Bagian Logo Halal Dan I love Indonesia Maksud saya Bangga Buatan Indonesia Tinggal Enter Dulu Dan Disimpan Kalau Dirasa Teman Teman Sudah Rapi Untuk Bagian Sebentar Sekarang Tinggal Kita Masukkan Untuk Walkup Tetapi Disini Teman Teman Di Photoshop Itu Berbeda Dengan Illustrator Untuk Area Diluarkan Pas Itu Kelihatan Kalau Di Photoshop Itu Tidak Kelihatan Jadi Kita Perbesar Dulu Untuk Areanya Menggunakan Crop Tool Disini Teman Teman Sekali Lagi Kita Gunakan Crop Tool Kita Perbesar Dulu Seperti Itu Kita Tekan Enter Oke Setelah Itu Teman Teman Seperti Biasa Yang Tadi Dimasukkan Untuk Desain Kemasannya Ini Berlaku Untuk Desain Kemasan Yang Lain Juga Untuk Bentuknya Teman Teman Bisa Diikutkan Saja Kita Place Dulu Lalu Lalu Kita Ukur Kira Sampai Mana Untuk Gambar Yang Dimasukkan Disini Oppositenya Kita Kurangi Dulu Seperti Itu Oke Lalu Kita Kunci Kita Kunci Kemasannya Kita Juga Bisa Langsung Sebelum Dikunci Diganti Saja Menjadi Multiply Oke Bisa Langsung Kita Kalau Dimultiply Konturnya Langsung Kelihatan Jadi Kita Bisa Langsung Saja Untuk Oppositenya Ditambahkan Atau Dikembalikan Kesemula Juga Tidak Apa-apa Setelah Dikunci Tinggal Kita Masukkan Disini Aset Gambarnya Mana Saja Yang Keluar Dari Kemasan Oke Kita Enter Dulu Disini Ada Apa Ini Untuk Tanggal Expire Dan Juga Tanggal Dari Nomor Lepom Maksud Saya Kita Enter Yang Ini Simpan Di Sebelah Atas Seperti Itu Oke Kita Rapihkan Sedikit Iya Kira-kira Seperti Ini Kalau Ada Yang Terhalang Bisa Dihapus Menggunakan Eraser Tool Disini Ada Eraser Tool Atau Ditekan E Saja Seperti Itu Ini Bisa Dihapus Supaya Tidak Menghalangi Dari Jargon Setelah Itu Silahkan Di Group Semuanya Kita Ctrl G Saja Sekali Lagi Untuk Di Group Kita Gunakan Ctrl G Seperti Itu Kecuali Yang Kemasan Dikunci Karena Tidak Tergroup Karena Dikunci Setelah Itu Teman Teman Silahkan Ditekan Klik Dan Control Disini Pada Bagian Layer Silahkan Tekan Control Lalu Diklik Oke Ini Konturnya Sudah Berubah Teman Teman Maksud Saya Untuk Desainnya Sudah Berubah Dan Maksud Saya Ada Seleksi Sesuai Desainnya Pada Bagian Group Kita Bisa Pilih Disini Ada Add Layer Mesh Kita Pilih Saja Add Layer Mesh Bentuknya Sudah Sesuai Dengan Kontur Dan Sekarang Tinggal Diturunkan Saja Ke bawah Ada Di bawah Kemasan Otomatis Bentuk Gambarnya Sudah Sesuai Dengan Kemasan Ya Kira Seperti Itu Cara Membuat Kemasannya Desainnya Kita Sudah Siapkan Untuk Font Kita Mengambil Dari Google Pond Nanti Ini Hanya Contoh Saja Teman Teman Kalau Mau Menggunakan Merak Silahkan Di Explore Lagi Untuk Membuat Merak Dagang Sendiri Ya Dan Untuk Menggunakan Pond Sendiri Ini Hanya Contoh Saja Dari Google Pond Oke Terima Kasih Mudah Bermanfaat Silahkan Di Download Salam Belajar Nesya Channel